Intro Halo Toppers Beberapa hari kemarin telah terjadi gempa di Mojokerto Gempa yang terjadi pada malam hari itu cukup membuat gempar banyak masyarakat Gempa terjadi pukul 24.04 Warga yang akan melakukan istirahat malam kemudian gempar Dan berhamburan keluar rumah karena terjadi goyangan Yang membuat seluruh warga ketakutan Beredar juga unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Bahwasannya ular bisa memprediksi terjadinya gempa bumi Disebutkan juga ular bisa mendeteksi gempa dari jarak 75 mil jauhnya dan 5 hari sebelum gempa itu terjadi Hasil penelusuran muncul beberapa pemberitahuan tentang pernyataan ilmu Cina Terkait prediksi gempa dengan mengandalkan perilaku ular Di antaranya yang dimuat antara pada 28 Desember 2006 Dijelaskan Cina telah mendapatkan satu sistem untuk memprediksi akan kemungkinan terjadi yang gempa bumi Berdasarkan pada tingkah laku ular, harian utama Taiwan melaporkan Badan yang menangani masalah gempa di Naning, ibu kota dari daerah otonomi Guangxi di Cina Selatan Telah mengembangkan sistem yang menggunakan kombinasi dari insting natural atau alami Dan teknologi modern, harian Cina Daily mengatakan Para ahli di badan yang memonitor gempa bumi tersebut Melakukan penelitian dan pengamatan terhadap hewan ular di peternakan ular setempat Melalui kamera video yang dihubungkan dengan jaringan internet Video tersebut merekam seluruh peristiwa yang terjadi selama 24 jam setiap harinya Dari semua hewan yang ada di muka bumi Ular merupakan hewan yang paling pekat terhadap tanda-tanda gempa bumi Sementara itu dilansir dari kompas.com mengutip dari Mongabai 27 Desember 2006 Beberapa seismolog berpendapat bahwa hewan memang dapat mendeteksi gelombang P Atau gelombang ultrasonic yang dihasilkan oleh gempa bumi Bahkan respon akan adanya peningkatan sinyal elektromagnetik frekuensi rendah Kenanti demikian tidak ada bukti ilmiah bahwa hewan dapat digunakan Untuk memprediksi getaran sejarah konsisten Terutama jauh sebelum gempa terjadi Sementara menurut survei geologi Amerika Serikat atau USGS Perilaku konsisten hewan terhadap peristiwa seismik tidak sepenuhnya bisa diandalkan Mekanisme yang menjelaskan cara kerja hewan terhadap peristiwa seismik dinilai sulit dipahami Nah kesimpulannya Toppers, peneliti Cina memang memprediksi kemungkinan terjadinya gempa bumi Berdasarkan pada tingkah laku ular Namun pernyataan itu tidak dilengkapi dengan dasar kajian ilmiah atau detail lain yang mendukung Hingga saat ini gempa tidak dapat diprediksi lokasi, waktu dengan akurat Baik dengan mesin maupun hewan Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya Sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Nah Toppers, semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua Bimin pamit undur diri dulu dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Toppers Terima kasih telah menonton!